selamat menikmati dan hari ini guys kita bakal lanjutin footballfest 2021 mobilenya guys ya so hari ini guys seperti judul dan thumbnail ya gue bakalan review gue bakalan pake gue bakalan menggunakan si trio BBC ini yang kalian request nih banyak buat requestannya di video yang MSN kemarin komennya BBC semua jadi langsung aja kubuatin ya buat kalian ya dan sebelum lanjut ke videonya buat kalian yang mau topok koin silahkan topok di xj underscore 07 udah ku siapin linknya di deskripsi kalau kalian mau order tinggal klik link di deskripsi disitu testingnya banyak banget guys ya ada pubg juga ada freewire dan ya mobile legend viva ya guys ya kalau kalian mau top up silahkan xj underscore 07 yang gue udah gue follow ya dan juga buat kalian yang mau beli-beli akun murah aman dan terpercaya silahkan langsung aja ke fanskens ya guys ya fanskens the best karena tempatnya aman banget disana langsung aja gasin disitu disana banyak banget untuk akun akunnya kalian tinggal scroll scroll akun mana yang mau kalian beli disitu sudah tertera harganya langsung aja ya disitu yang udah aku follow sekali lagi ya udah pasti aman santai langsung akhirnya ya guys ya akhirnya 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 seperti biasa gitu kan harus retri 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 ya kalian kayak gitu juga kan ya memperbarui data dan kit wuuuh pfb ini klien bukan guys kalau kalian tahu coba komen di kolom komentar itu klien apa guys ya oke dia pakai 4 3 1 2 di depannya oke ngeri juga sama si si itu ya apa namanya forlan ya guys ya oke gua ganti dulu ke Christian Ronaldo nice ya untuk baju aman santai jadi disini gua pakai si Christian Ronaldo dan juga Gerard Bell disayap semua ya kan dan juga guys kalau kalian tahu disini ini tuh yang Benzema versi best player ini pemburu gol temen-temen nah makanya gua lebih suka ya walaupun memang kalau kalian dapat yang UCL itu ya yang UCL terus yang apa namanya yang POTW lah pokoknya itu tuh kayaknya kalau nggak salah udah ganti jadi target man yang suka mundur-mundur dikit lah gitu jadi ini pemburu gol nih ya dan juga untuk Christian Ronaldo nya versi Juventus itu ikonik momen Juventus sama si Bell nya itu yang best player itu dia adalah prolific winger ya dia sayap kreatif jadi santu saja disini oke kasih umpan gak sih Gerard Bell yuk yuk bisa ini oh shit shit Benzema ya baru mulai dia siap baru mulai ini udah 1-0 aja dari Benzema dan umpan dari Gerard Bell memang the best sih ini ya duo paling GG gaming ya mantep dan sekarang masih bertahan di Real Madrid gitu kan kalau sih MSN ini udah abis semua gitu enggak di Barca semua sekarang udah pindah semua anjir gua juga nggak nyangka guys ya tiba-tiba pada pergi gitu kan ya Aduh parah men ya sekarang Oba Obameyang ya Amayang sekarang Amayang Barca ya ngandelin ya alright let's go ya 12 bagus banget no van daik van daik anda rese banget van daik Oke santai wuuu Tony Cruz bagus kakak kasih ke Cristiano bisa umpankan ke Benzema langsung saja kita long ball ini bisa nggak eh men ini ini gila ini udah gila dua gol ya itu dari BBC semua gokil banget anjir gila gua wah ini makanya gua pengen kasih yang terbaik di sini ya prolific winger di dua di sayap ya kan terus satu tak apa namanya pemburu gol Jadi kalau kalian bisa lihat tadi memang Benzema nya itu kalau untuk yang pemburu gol itu nyari tempatnya ya dia itu bagus banget dan juga haus gol ya keren banget sih sumpah sumpah semua asli Oke keren Oh shiib bagus banget Oke kasih uh ii gila sumpah BBC Aduh anjir Oke santai-santai crossing dulu nggak sih crossing dulu hajar Benzema aduh lawannya van daik lawannya van daik terlalu berat ya aduh forlannya ah no 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 nah 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 harat aduh bola muntahan dia dapetnya kurang aja tores ya guys ya nah ini gua suka nih ya gua soalnya skip-skip juga dan tidak seribrasi yaitu the best lah ya ini kayaknya klien deh guys ya kayaknya klien nggak sih itu sepertinya ya jadi di sini gua itu eh kalau BBC agar perbedaannya tuh kalau gue mainin ya ini dari gua sendiri ya gue itu mainnya cepat guys ya mainnya cepat beda sama MSN itu harus build up ya bener-bener kayak tikitaka saya bagus banget dan kalau ini cepat mainnya ya cepat asli karena iya Gerard Bell anjir Gerard Bell ditambah Ronaldonya LWF ya kan prolific winger semua jadi seperti itulah mengandalkan semua sayap guys ya mengandalkan kanan kirinya dan si Benzema tinggal terima umpan aja udah kayak tadi tuh gila dua gol gua nggak nyangka banget tadi umpannya dari Ronaldo bisa kayak gitu ke si Benzema nggak ngerti apa lagi tiga kali UCL berturut-turut loh gila aku Aduh ini sumpah recok banget dah Yahya lu nggak asik nice Oke yuk yuk bisa yuk kakak kasih umpan ala ego ya untuk sejauh ini bagus juga kalian bisa lihat di situ ya bang posisinya gua menang 59 jadi memang the best banget lah itu kalau BBC ini ya sejauh ini gua cukup puas sih tapi kayaknya kita bisa jekor lagi deh satu lagi ya kita jekor lagi antara Cristiano Ronaldo atau Benzema atau ya pokoknya BBC lah nggak nyekor lagi gitu nggak papa Oke ini kesel sih gua sih aduh ya ii untuk sininya ini ya untung mandul bener Oh kill ke santai 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 yuk bisa yuk oke yuk oke menulai ya nah santai guys santai guys si eh Sergio Ramas ini salah salah satu beg yang ball playingnya playing golnya itu bagus ya jadi nggak usah panik Benzema Alkarim Wahaji Karim Benzema Algacori gila keren fix fix baby BBC masih hidup guys kalau kita satu ini ya gitu oke dari tadi gue pengen ngomongin si Sergio Ramos kalau kalian pakai itu dia bagus ya untuk apa namanya pegang bolanya bagus jadi santai aja kalian usah panik lah kalau Ramos ini ya speednya juga ada si Ramos anjir gue jadiin ini di striker gue ganti dulu ya tengahnya dia kayaknya udah mulai mati nih tengahnya guys tengahnya kayak gimana gitu daripada capek jadi gue ganti aja semua ganti semua guys ya gila gila divisi boss dan hat-trick loh Wahaji Alkacori hat-trick gila Wahaji super itu karena apa sayapnya kreatif buat anjir sayapnya itu kenceng-kenceng banget dan si ini ditambah Benzema nya pemburu gol kan insting pasti insting yang apa strikernya hidup banget lah waktu pas kenapa kesitu ya kocak ini bisa-bisa-bisa Aduh Faro Sergio Ramos dan Alexander Arnold nggak gugup sama sekali Oke ini bisa nih hajar Aduh kenapa sih ada orang terus ya santai No ayah ya majuin-majuin please majuin-majuin majuin New Year guys ya kan si New Year ini gigi gaming kalau udah maju gitu udah speednya banyak speednya ada si New Year ini jadi santai aja lah Oke agak sedikit ke belakang aja dulu ya guys ya nggak usah memaksakan Oke kasih umpan longbol sah iya gotik ketengah dulu pakai nice yuk depan langsung please untuk pas untuk pas ayo eh bisa ya yes yes empat gol long gila dia dijaga ini sama van dek anjir on Aduh ya iya cinggup banget banget wah karena Faro bikin gue deg-degan angin itu tadi bisa gocok waduh kuramos Pak gokil sih anjir ada halan juga kan tapi itu kalau enggak di ini karena baru bisa-bisa bisa serebet sama si apa namanya halan ya bisa disambra mahalan lo tadi lo tuh pasti greget banget tuh oke bisa longbol nggak ya anjinglah oke jadi perbedaan sama si Suarez ya Benzema ini bisa lari terus bisa dribble ya nggak cuma nyetak gol doang cuma kalau Suarez lebih tajam guys di depan gitu oke nice kemarin Suarez juga hat-trick dan ini si Benzema juga hat-trick gitu dan kita bakal lihat ratingnya yang BBC di atas gokil respect 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 mantep sekali ya dan gua juga pengen sih pengen kayak BBC sama MSN nyatu lagi bergelut lagi di La Liga ya guys ya itu dia tadi BBC nya sayapnya ada perbedaannya kalau menurut gue ya kalau untuk MSN ini lebih kayak Tikitaka ya Tikitakanya bagus terus umpan-umpannya teratur kalau ini bener-bener umpan bola-bola panjang guys kalau BBC ya umpan-umpan bola panjang cepet ya terus juga efektif gitu kalian bisa lihatlah perbedaannya gitu ya permainan gua pada saat menggunakan MSN dan permainan gua saat menggunakan BBC itu beda banget gitu so dari gue itu aja keep charming walk hard and love it see you in the next video bro kira-kira kita trio apa lagi ya yang ke bakal kita review